Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Indusika meyanti Hai bertemu lagi dengan saya Nah kalau misalkan gilbab dan juga baju saya dengan video saya yang unboxing ring live dan tripod itu masih sama ya karena saya mengambil videonya atau teks videonya itu dalam satu hari nah kali ini saya akan bukan unboxing sih karena paketnya ini sudah saya buka sebelumnya setelah saya dapat dari kurir itu langsung saya buka kasih saya anaknya penasaran banget jadi ini namanya bukan unboxing cuman mereview aja sih yaitu dress atau long dress dari Sophie untuk lebaran nah long dress ini harganya di bawah dari Rp70.000 yang satunya itu polos tidak ada tilenya yang satunya ada tilenya eh jadi yang satunya ini bisa untuk sehari-hari kalian terus yang ada tilenya ini bisa untuk kondangan tapi ini sebenarnya saya beli untuk lebaran sih Nah seperti apa long dressnya bagusnya langsung aja ya Nah ini dia nah ini bungkusannya sudah saya buka jadi ini bukan unboxing tapi hanya nge-review saja ini dia udah saya buka karena saya tuh penasaran isinya tuh kayak mana dengan dress di bawah Rp70.000 seperti apa itu nah ini dia ini ada untuk ikat pinggang ya ini dibagian pinggangnya itu ternyata terpisah nah ini untuk dressnya Oh ya untuk tokonya saya beli di sini nah ini juga harganya ini untuk foto di tokonya toko di toko shopee nya seperti ini nah terus aslinya di bagian lehernya seperti apa bagus kok saya udah buka soalnya ini bagus banget untuk dress atau gamis yang harganya di bawah Rp70.000 ini tuh bagus banget nah misalnya itu ada ada kerutannya ini di bagian tangan ini ada kerutannya itu lucu banget terus di bagian lehernya di bagian lehernya itu ada kerahnya seperti ini itu kerah di bagian leher nah nanti saya akan try on pas saya pakai ya oke langsung saja saya coba ya gimana kalau saya pakai nah jadi ini gamis warna hitamnya jika saya pakai seperti ini nah ini ada sabuknya bisa lehernya bisa lepas pasang ini mau saya pakai terlebih dahulu nah ini bahan dressnya itu adem dipakai nggak gerah nggak panas beneran nah ini penampakannya jika sudah digunakan sabuknya nah gamis ini sebenarnya warna hitam pekan cahaya jadi terlihat seperti ini ya nih tangannya berkerut kemudian dia di bagian lehernya ada kerahnya Oke tadi look try on ya try on saya pakai gamisnya gamis hitam ini bagus banget kan dengan saya yang tingginya 161 itu agak kepanjangan dikit sih tapi dikit aja nah tinggi badan saya itu 161 kemudian berat badan saya itu 45 kg ya gitu agak kepanjangan tapi cuman dikit aja kalau nggak kebanyakan Oke sekarang kita lanjut ke dress atau gamis yang kedua nah untuk dress atau gamis gamis yang kedua ini dia ada tilenya jadi tidak polos nah ini dia untuk dress yang kedua atau gamis yang kedua ini harganya juga dibawah Rp70.000 saya belinya di shopee juga nah ini ini tuh nggak polos dia ada tilenya gitu nih ada tilenya gitu dia tuh nggak polos gamisnya ini tuh lucu banget kenapa karena di bagian eh nih bagian pundaknya itu ada ini ya tuh bagian pundaknya terus di bagian dadanya itu ada kerutannya di sini garis seperti ini kemudian di bagian belakangnya itu ada talinya nih ada tali di bagian belakang nah itu bagus ini bagus banget nggak terlalu nerawang sih bisa dipakai buat lebaran nanti nih nanti aku pakai lebaran kok beneran ini bagus banget soalnya walaupun tilanya itu hanya di bagian depannya aja di bagian belakangnya itu enggak ada tilanya tapi tetap manis karena ada ikatnya ini tadi nah oke kalau gitu langsung saja saya pakai ya saya coba untuk cerai onnya bagaimana jadinya nah ini penampakan untuk gamis yang bertile nah ini ada tali untuk belakangnya jadi walaupun belakangnya polos tidak ada tilanya tetap aja terlihat manis karena ada talinya nah ini di bagian depannya seperti ini nah ini untuk tampak dekatnya nih di bagian tundaknya ada aksen seperti ini jadi terlihat manis terus kemudian di bagian dadanya ada tilo yang berkerut nah untuk tangannya ini karet ya polos seperti ini tapi ini bagus banget nah itu tadi untuk try on dari gamis yang ada tilanya bagus kan tapi agak kepanjangan sih memang tapi kalau saya pakai heels atau sepatu tinggi itu bagus sih terus untuk yang gamis warna hitam tadi saya beli ukuran S karena ya saya enggak gemuk-gemuk amat Nah itu tadi ya untuk gamis yang yang tilt saya belinya tokonya di sini untuk harganya gini nah teman-teman yang ingin mencari tokonya agak tidak kesusahan saya sudah cantumkan linknya ada di deskripsi Nah untuk teman-teman silahkan cek aja deskripsi untuk langsung ke tokonya Nah tentu saja selain warna hitam dan juga selain warna ini aku beli warna mocha mocha atau apa ya lupa aku Nah selain warna ini tentu saja tokonya juga menyediakan banyak sekali warna dan juga banyak sekali jenis gamis di toko tersebut silahkan teman-teman Scroll dan lihat-lihat di bagian tokonya ya Oke terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang sedang mencari gamis atau long dress untuk lebaran semoga video ini bermanfaat terima kasih jangan lupa untuk mampir di video saya yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh